Halo 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 bro broku jumpa lagi kita bro Ya kita menang 3-1 lawan Gumarang ya bro ya Tapi apakah kalian bangga dengan kemenangan itu bro? Aku sama sekali tidak bro Jadi daripada kalian memuji-muji PSMS Meda dan PH yang menang 3-1 atas Gumarang FC ya kan Klub Gumarang FC bro Lebih bagus kita koreksi aja pertandingan semalam bro ya Langsung aja kita play videonya bro Kita play aja oke disini ya kayak ada umpanan dan ada Oke kesalahan pertama Kesalahan pertama bisa kalian tengok bro ya kan Kesalahan pertamanya tuh kalian bisa kalian tengok disini Kita tengok aja kesini ya bro ya kita kesalahan pertamanya tuh Haa Operan dari Ferdinand Sinaga tidak bagus Padahal kalau umpan lambung ke Rahmat Hidayat itu bisa jadi goal 100% goal ya kan bro ya Kesalahan pertama Tengok disini ya Rahmat Hidayat mencari-mencari kawan Mengoper dia ke belakang kepada Agung Prastio Mengoper lagi melebar ya kan Melebar ke Afifulhuda Afifulhuda mengoper kepada Paolo Sitanggang Kembali ke Afifulhuda dan Paolo Sitanggang Deras aja ke depan dan Iya sia-sia bro Padahal anturan bisa main langsung main-main lagi dari sisi tengah ya bro ya Iya ini ada pemain berambut pirang Iya Wancu tadi ya Wancu yang kurang mulus Kurang datar bolanya Dan gagal dimanfaatkan Kita langsung aja langsung aja bro Oke mana lagi permainannya ya lemparan ke dalam dari rambut pirang Iya Satu Dua Baru dioper Dan operan lambung gagal Anturannya langsung aja dioper Jadi kayak bisa ngontrol gitu Paolo Sitanggang lagi-lagi Iya lama kali Lama kali Lama kali dan akhirnya Iya bolanya terpotong Kelamaan gitu bro Bawa bolanya bro Nah iya Tanggung kali Tanggung kali bola dari Agung Prastio tadi ya Oke bagus ya Bagus ke kiri Kita tengok aja Kayak mana Ketengah lagi Ketengah Iya ke Paolo Sitanggang lagi ya bro ya Iya Paolo Sitanggang salah oper lagi bro ya Salah oper ya Salah oper Iya Ya balik lagi Agung Prastio Sop Oke bro Akibat kontrol yang gak bagus Dan akhirnya Bola kecuri Dan menurut aku itu Pantulan Pelanggaran bro Tapi gak pelanggaran ya Menurut aku pelanggaran Oke disini ada Lina Soka Mengopel kepada sisi sebelah kiri Umpan panjang aja Kepada Ramad Idayat Apakah dapat Iya dapat Ramad Idayat Kita tengok ya bro ya Kita tengok Ramad Idayat Oke bro Pembukaan ruang Dari Ferdinand Sinaga Kurang Nah Ramad Idayat Padahal si kawan itu Udah lari Tapi dia gak mau Dia kayak mau ngelewatin gitu Kurang-kurang puasa Lama kali Lama kali Lama kali sama bola Aturan yang loper aja lah Dari ke belakang ya kan Ke sisi sebelah kiri Apa salahnya gitu kan Jadi peluangnya bagus gitu Ini Ramad Idayat Suka kan membawa-bawa bola Iya Ramad Idayat di pertandingan ini Leluasa bergeraknya bro Ya menurut aku Karena lawanku Marang Coba nanti lawan apa Yah Mudah-mudahan aja Konsisten pelatihnya bro ya Eh pelatihnya Permainan dari Ramad Idayat Ini ada Cornell lagi bro ya Cornell ke atas Apakah dimanfaatkan Iya Sundolannya terlalu tinggi Ternyata Dianya yang terlalu tinggi Bolanya yang terlalu lendah Umpan melebar dari Ramad Idayat Kepada berambut pirang Elina Soka Oper ke tengah Dan gagal Iya Suka kali bro Suka kali ngoper ke tengah Kayak ke ruang-ruang sempit itu Suka kali PSMS Medan Ya ini gol Ferdinand Sinaga ya bro Ini gol Ferdinand Sinaga Kalian tonton aja bro ya Iya bola membal Iya Cuman menurut Graham bro Apakah itu pure dari Prediksi dari Ferdinand Sinaga Gol pasti nih Menurut aku enggak bro Itu nasib Gol nasib itu rasaku Ya disini kan Tengok ah Ketengah lagi sia-sia gitu Sia-sia Main aja bolanya Dari kaki ke kaki Gitu kan Menempatkan lebar lapangan Tengok nih Nah ini wancunya bagus ya Wancunya bagus Walaupun Nggak dikonversikan jadi gol Tapi ya kerjasamanya bagus Kerjasamanya bagus Walaupun kayak kakinya itu Kayak agak gago-gago-gago gitu ya kan Nah disini dia ngoper lagi ke Si Rambut Pirang Ke Avivuluda Ke belakang Kita tengok ya ke belakang Kepada Agung Pras Ke Paolo Sitanggang Paolo Sitanggang mau Minta buka Sutantotan Paolo Sitanggang Ngoper dia Kerambut Pirang Kerambut Pirang Anturan oper aja ke Agung Pras Tio itu Oper aja anturan kan Lama bro Jadi kayak sempat apa gitu Sempat panik gitu Pertahanannya Nah anturan ke Apa tadi Agung Pras Langsung lari sebelah kiri Dan jadi itu Nah amat-ramat ya Kagung Pras Tio lagi Kita tengok aja Kayak mana lagi kelanjutannya Bro ya Avivuluda Johanis Hmm Sia-sia kan Sia-sia kan Sederhana aja gitu Ini dia goal Nggak goal sih Tendangannya Ini ke Sutantotan Peluang Sutantotan Iya Kurang tenang Kurang liat gawang Main asal tendang aja Hasilnya ya Nggak goal Nah ini dia Suka kali Bawa-bawa Suka kali ngedelay-delay Ya anturan Kalau memang mau di crossing Crossing gitu Kalau memang apa Ada di oper kawannya Janganlah Kayak gitulah Bang Rahmat Idayat Kayaknya Bang Rahmat Idayat ini Sur-sur kali Dia mau ngelewatin Satu, dua, tiga, empat Pemain ya Cornell pun dia yang ambil Dan gagal Polusi tanggang Ngoper kepada sebelah kiri Dan syutingan langsung Dan iya Itu percobaan yang bagus Percobaan yang wajar gitu Oke Agung Prasetyo lagi Mulai dari bawah lagi ya Nggak apa-apa Permainan itu loh Ya mulai dari bawah Buka ya kan Jadi kayak Permainan PSMS Medan ini bro Lebih cenderung dari sebelah kanan Sebelah kanannya bro Ya dari tadi Soalnya di pertandingan semalam itu Ketengok ya Dia selalu sebelah kanan gitu Jadi sebelah kirinya itu Kayak kurang aktif lah Tengok ini Rahmat Idayat Iya skill dia Dia berskill disini bro Semana menurut kalian bro Apakah skillnya patent? Paten kali Paten kali Tapi nggak perlu menurut aku bro Nggak perlu Yang diperlukan itu Sesuatu yang pasti aja gitu Passing yang bagus Passing yang normal Pasti-pasti aja Pasti dia dapet pujian gitu Iya Oke bro Sekian aja tadi bro Kita reviewnya bro Banyak juga lagi kesalahan-kesalahan Dari semalam permainannya Kayak mana Dan kesimpulan aku Menurut aku Strategi yang diterapkan sama PH itu Kumpul-kumpul bro Kumpul-kumpul Kalian ngerti kan maksud aku Maksudnya kayak Misalnya dari bawah Mengoper ke tengah Tengahnya ini rame Ya dipaksakan gitu bro Dioperkan aja gitu Nggak mau ngebuka ruang Jadi kayak Yang di tengah itu rame Ya oper aja dengan pemain tengah Oper aja pemain tengah Alhasil ya bola lepas Apa atau nggak Ya pemain pelanggaran gitu kan Ya janganlah gitu Manfaatkan lebar lapangan gitu bro Oke Itulah maksud aku Bang kau kan nggak siapa-siapa bang Kau kan bukan pelatih Ya nggak masalah gitu Karena aku penonton bola gitu Aku penonton bola Dan aku sedikit ngerti Sama sepak bola Karena aku dulu SSB ya Jadi aku ngerti lah Ya nggak apa-apa gitu Kalau kalian komennya Mau bilang Bang kau kan Nggak ngerti bola Nggak pelatih Nggak usah ngebacet lah Nggak usah sok tau Ya itu terserah kau Tapi dengan pandangan Atau dari mataku Ya dari mataku Dari mataku sebagai Yang nonton secara langsung Pasti ada aja lah Perasaan yang janggal Ya kan bro ya Oke bro Sekian aja video kali ini bro Kalau kalian suka Silahkan di like bro ya Dan subscribe bro Ayolah kita dukung channel ini Menuju 10.000 subscriber bro Aku bro Sampai jumpa di video selanjutnya bro Jodah Sampai jumpa di video selanjutnya bro 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 selamat menikmati selamat menikmati